Pemirsa kabel pompa meteran PDAM Tirtama yang di kawasan Danau Teluk hilang dicuri. Akibatnya hampir sepekan pasokan air bersih terhenti. Aksi pencurian kabel pompa meteran induk milik PDAM terjadi di pos instalasi tekanan dan instalasi pengelolaan air PDAM Tirtama yang di pasir panjang pada Kamis 24 November 2022 lalu. Akibat pencurian ini, aliran air di kawasan tersebut terhenti. Hal ini yang menyebabkan pasokan air bersih di kawasan seberang kota yang mencakup kecamatan Danau Teluk dan pelayangan terhenti beberapa hari. Kapolsek Danau Teluk, Ibtu Hairil Umam mengatakan ada sekira 190 meter panjang kabel meteran dan tiga pompa yang berhasil dicuri pelaku. Saat ini polisi masih mengumpulkan barang bukti untuk penelidikan pelaku pencurian tersebut. Atas kejadian ini, PDAM Tirtama yang mengalami kerugian 38 juta rupiah. Kemarin pada hari Kemis, kita ada mengalami pencurian kabel PDAM tiga pompa di mana kabel itu diperkirakan panjangnya 190 meter. Jenis kabelnya NYY 4.16 mm. Tiga pompa itu ada yang 30 meter, ada yang 60, ada yang 100. Sehingga dampak dari kejadian itu seluruh masyarakat seberang mengalami putus air. Untuk sementara, saat ini pihak PDAM Tirtama Yang dan Pol Dajambi memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat yang terdampak sembari menunggu perbaikan kabel pompa PDAM tersebut. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.